Intro This is math for economics and business Matematika untuk ekonomi dan bisnis Di video kali ini kita akan belajar mengenai himpunan atau set Both English and Bahasa Indonesia will be used throughout the video Saya harap itu bisa memperkaya pembelajaran kita semua mengenai matematika terkait ekonomi dan bisnis Apa itu himpunan? A set is a collection of things with certain common properties Dalam bahasa Indonesia, himpunan adalah daftar kumpulan benda-benda yang memiliki sifat tertentu Biasanya himpunan dinyatakan dengan sebuah notasi Yaitu dengan menggunakan kurung kurawal atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai brackets Di dalam brackets ini, anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma The members or the element in the brackets are separated with comma Sometimes you will see the three dots sign This is called an ellipsis Which means the list goes on forever Or this is an infinite list Kadangkala dalam notasi himpunan kita melihat tanda titik 3 yang disebut sebagai ellipsis Yang menyatakan bahwa himpunan ini akan terus berlanjut sampai infinite atau tak terhingga Ada dua cara untuk mendeskripsikan sebuah set atau himpunan Yang pertama disebut sebagai dengan cara kaedah atau rule Dalam bahasa Indonesia, ini dibaca A adalah himpunan dari X sedemikian sehingga X adalah bilangan ganjil positif kurang dari 10 In English, we would read this A is a set of X such that X is positive odd numbers less than 10 Cara kedua adalah dengan metode roster atau daftar Jika memang A adalah seperti yang dideskripsikan dengan rule atau kaedah tadi Maka A adalah himpunan yang terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, dan 9 If A is the set of X described just like in the rule Then A is the set of numbers 1, 3, 5, 7, and 9 We continue with the relationships within and among sets Kita lanjutkan dengan hubungan di dalam dan antar set Yang pertama, satu set terdiri dari anggota If A is the set of numbers 1, 3, 5, and 7 Then 7 is an element of A While 9 is not an element of A Jika A adalah himpunan angka 1, 3, 5, dan 7 Maka 7 adalah elemen atau anggota dari A Sedangkan 9 bukan merupakan elemen atau anggota dari A Hubungan yang kedua adalah hubungan antar set Hubungan equality atau persamaan If A is the set of numbers 1, 3, 5, and 7 While B is the set of numbers 7, 5, 3, and 1 And C is the set of numbers 3, 5, 7, and 9 Then A is equal to B While A is not equal to C Jika himpunan A beranggotakan 1, 3, 5, dan 7 Himpunan B beranggotakan 7, 5, 3, dan 1 Sedangkan C beranggotakan 3, 5, 7, dan 9 Maka A sama dengan B Namun A tidak sama dengan C Di sini ditekankan bahwa urutan di dalam set Doesn't really matter Yang penting adalah anggotanya sama atau tidak Hubungan yang ketiga adalah subset atau himpunan bagian If A is the set of numbers 1, 3, 5, and 7 While D is the set of numbers 3, 5, and 7 And E is the set of numbers 3, and 5 Then D is the subset of A And E is a subset of D Di sini jika A adalah himpunan angka 1, 3, 5, dan 7 Sedangkan himpunan D terdiri dari angka 3, 5, dan 7 Dan himpunan E terdiri dari angka 3, dan 5 Maka D adalah himpunan bagian dari A Karena 3, 5, dan 7 Terkandung dalam himpunan yang A tadi 1, 3, 5, dan 7 Sementara itu E adalah himpunan bagian dari D Dapat diilustrasikan seperti gambar di sebelah kanan bawah Dapat saya tekankan lagi mengenai equality atau persamaan dalam contoh yang tadi Dimana A sama dengan B walaupun urutannya berbeda The elements of the two sets are the same Even though the order of the elements have changed Himpunan tidak berubah nilainya meskipun susunan anggotanya berbeda Contohnya ketika seorang dosen mengumumkan 3 besar peraih nilai tertinggi di mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis Dalam 3 besar itu urutannya tidak masalah Sedangkan ketika 3 besar ini di ranking menjadi peringkat 1, 2, kemudian ketiga Dalam hal itu urutan menjadi penting Dalam sebuah set urutannya tidak penting Apakah dia si A, B, atau C dulu Atau B, C, A, C, B, A, dan lain sebagainya Ketika kita berbicara tentang himpunan bagian Misalnya himpunan A yang terdiri dari anggotanya 1 dan 3 Maka subset atau himpunan bagian A terdiri dari 2 pangkat N Dimana N adalah jumlah elemen atau anggota A Jika A beranggotakan 2 saja dalam hal ini Maka subsetnya akan ada 4 yaitu 2 pangkat 2 Contohnya dalam hal ini subset atau himpunan bagian A adalah B yaitu beranggotakan 1 C beranggotakan 3 D beranggotakan 1 dan 3 Dan E yaitu himpunan kosong Jika Anda memiliki suatu himpunan yang terdiri dari 3 anggota Maka jumlah himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3 yaitu 8 Kita harus selalu ingat bahwa himpunan kosong atau 0 atau empty set selalu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan Another term that we really need to know is the universal set Himpunan semesta This refers to everything that is relevant to the discussion or inquiry Segala sesuatu yang relevan terhadap diskusi atau inquiry ini Misalnya ketika kita berbicara tentang airline yang aktif beroperasi di Indonesia Maka kita mendapatkan universal set yang terdiri dari Garuda Indonesia CityLink, Sriwijaya, Nam Air, Lion, Batik, Wings Air, Air Asia, Susie Air, Express Air, Transnusa, Kau Star Kita beranjak ke hubungan-hubungan antar himpunan yang lainnya Yang pertama adalah complement Bahasa Inggrisnya juga sama Let's say we have our universe atau semesta Which consists of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 Then it is known that A is a set of the numbers 1, 2, 3, and 4 While B is a set of the numbers 4, 5, 6, and 7 Then A complement atau dalam bahasa Indonesia Komplement dari A adalah 5, 6, 7, dan 8 Seperti digambarkan di diagram vena sebelah kiri Jika himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4 Maka komplement didefinisikan sebagai yang membuat universe kita atau semesta kita sempurna kembali Yaitu angka yang kurang adalah 5, 6, 7, dan 8 Sebaliknya komplement dari B ketika B adalah 5, 6, 7, and 8 To make the universe whole again Supaya universe atau semesta kita sempurna lagi Kita perlu komplement yaitu angka 1, 2, 3, dan 8 Yang diluar dari lingkaran B tersebut Hubungan yang kedua adalah union atau gabungan Kembali dengan contoh yang sama Jika A, 1, 2, 3, 4, B, 4, 5, 6, 7 Maka A gabungan B Or in English A union B Is everything that's A and B together Each on the left side and on the right side And what's in the middle as well Yang di kiri yang A saja Yang B saja juga ya Dan juga yang di tengah-tengah Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Cara mengingatnya union atau gabungan adalah atau Ketika kita menyatakan A atau B A saja masuk B saja masuk Ketika dia A dan B masuk juga Contohnya jika A adalah himpunan mahasiswa yang ramah Dan B adalah himpunan mahasiswa yang suka menabung Himpunan mahasiswa yang ramah atau suka menabung Terdiri dari mereka yang ramah saja Mereka yang suka menabung saja Serta mereka yang ramah dan suka menabung Hubungan yang kedua adalah Intersection atau irisan Contohnya masih sama Dalam hal ini A irisan B adalah 4 Cara mengingatnya Intersection atau irisan adalah Dan Ketika kita mencari kriteria Orang yang harus ramah dan harus Suka menabung Yang dicari adalah hanya yang memenuhi Kedua kriteria tersebut Ramah dan suka menabung Hubungan berikutnya adalah Difference atau selisih Dengan contoh yang sama A minus B Beranggotakan 1, 2, dan 3 A minus B Is 1, 2, dan 3 Karena Kita menyatakan adalah Anggota-anggota A Yang bukan merupakan anggota B Dalam hal ini 1, 2, dan 3 Yaitu A saja Bukan yang juga dimiliki oleh B Sementara itu B minus A Adalah anggota-anggota B Yang bukan merupakan anggota A Dalam hal ini Contoh ini adalah 5, 6, dan 7 Hubungan-hubungan yang lainnya Sebagai berikut Ketika A union B Adalah 1 sampai dengan 7 Maka A union B komplement Adalah 8 Masih dalam konteks yang sama Ketika A irisan B adalah 4 Or A intersection B Is 4 Then A intersection B complement Atau A irisan B Komplement Adalah yang membuat Semesta ini utuh lagi Yaitu angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 Hal terakhir yang patut menjadi perhatian Adalah perbedaan antara notasi himpunan Dengan ordered pair Atau pasangan berurutan In sets Let's say P Is the set of numbers 3 and 4 While Q Is the set of numbers 4 and 3 Then we can say P equals Q Dalam sebuah himpunan Jika P terdiri dari 3 dan 4 Sementara Q Terdiri dari 4 dan 3 Kita bisa menyatakan P sama dengan Q Karena sekali lagi Urutan tidak masalah Namun dalam ordered pairs Atau pasangan berurutan Let's say R adalah 3,4 Dalam kurung biasa ya Bukan kurung kurawal Sedangkan S adalah 4,3 Dalam hal ini R tidak sama dengan S Karena bisa saja ini merupakan suatu koordinat Ketika Anda meletakkan koordinat 3,4 Itu akan berbeda hasilnya dengan koordinat 4,3 That's what we mean by ordered pairs And this will become important as we go along in our learning of math for economics and business Ini menjadi sangat penting dalam pembelajaran kita ke depan terkait dengan matematika ekonomi dan bisnis Kita akan sekilas melihat aplikasi fan diagram dalam sebuah contoh Misalnya dalam sebuah survei mengenai penggunaan sosial media didapatkan data sebagai berikut Dapat dilihat gambarnya Anda bisa pelajari sebentar ya Yang warna biru muda menyatakan berapa orang yang disurvey yang memiliki akun facebook Yang memiliki akun instagram dinyatakan dengan warna kuning Yang warna merah muda yang memiliki tiktok Nah disini dibagi-bagi lagi Ada yang facebook saja 15 orang Yang instagram saja 25 orang Yang tiktok saja 5 orang Sedangkan yang memiliki facebook dan juga instagram ada 35 orang Yang berwarna hijau Yang memiliki instagram dan tiktok saja Ada 15 orang yang berwarna merah Dan yang berwarna biru tua Yang memiliki facebook dan tiktok ada sebanyak 10 orang Sedangkan yang hitam di tengah-tengah ada 65 orang yang memiliki ketiga-tiganya Sedangkan dapat dilihat dalam contoh ini ada 30 orang yang tidak memiliki akun sama sekali dalam survei ini Nah salah satu pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan Berapa orang ya yang disurvey dalam kegiatan kali ini Kita dapat menjumlahkan setiap anggota-anggota itu dari 15, 25, 5 untuk yang satu-satu saja Atau yang memiliki 2 akun ada 35, 15, dan 10 Plus juga dengan 65 yang memiliki ketiga-tiganya Ditambah dengan yang diluar daripada lingkaran-lingkaran diagram pena ini Yang membuat semesta ini utuh yang tidak memiliki facebook, instagram, maupun tiktok Yaitu 30 orang Kalau anda jumlahkan semua ini berjumlah 200 orang So to answer the questions there are 200 people involved in the survey Dalam hal ini kita juga bisa melihat beberapa contoh lainnya Misalnya berapa orang total yang memiliki akun facebook Entah itu facebook saja atau facebook dengan yang lain-lainnya Yaitu 15 tambah 35 tambah 65 tambah 10 Sejumlah 125 Sedangkan yang memiliki instagram Baik instagram saja maupun kombinasi dengan yang lain adalah 25 tambah 15 tambah 65 tambah 35 Yaitu berjumlah 140 orang Sedangkan yang memiliki akun tiktok secara total Ada 5 tambah 10 tambah 65 tambah 15 Yaitu 95 orang Semoga paparan dalam video ini beserta contoh-contohnya Dapat meningkatkan pemahaman anda tentang matematika Terutama dalam konteksnya di bidang ilmu ekonomi dan bisnis We will continue to learn in this video series Stay inspired, be inspiring Thank you for watching Don't forget to subscribe And hit the bell button So you can get the latest updates on new contents